Sejak zamannya Musa sampai Tuhan Yesus, 1500 tahun bangsa Israel itu hidup dalam hukum Taurat. Bapak Ibu, hukum Taurat ini sempurna. Karena diberikan oleh Allah yang sempurna. Sepakat dengan saya? Hukum Taurat itu sempurna. Ketika dihadapkan kepada manusia yang tidak sempurna, maka semua dosa kita akan terbuka. Bener gak saudara? Hukum Taurat, firman Tuhan katakan begini, Satu kali ada orang-orang farisi datang kepada Tuhan Yesus yang berkata begini, Apa hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? Saudara pernah baca? Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum Taurat yang diambil dari ulangan enam saudara. Itu hukum Taurat bahwa Tuhan harus dikasihi dengan segenap harus seratus persen. Di bawah seratus persen kamu gak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan itu harus dikasihi sempurna. Nah, bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan pikiran. Saya kasih tau. Ini hebatnya hukum Taurat. Hukum Taurat bilang begini, Hukum Taurat itu sempurna. Yakobus 2 ayat 10 berkata begini, Barang siapa yang melakukan satu saja, Tetapi melakukan semua hukum Taurat, Tetapi bersalah terhadap satu, Maka dia bersalah terhadap semuanya. Jadi saudara melakukan semua hukum Taurat, Tapi gak melakukan satu. Saudara bersalah terhadap seluruhnya. Karena hukum Taurat itu harus dilakukan sempurna. Saudara rajin berdoa, Menghormati hari sabat, Saudara tidak bekerja di hari sabat, Saudara tidak berbohong, Saudara tidak bersinah, Tetapi ada anak muda itu, Datang sama Tuhan, Menurut hukum Taurat, Kalau datang sama Tuhan harus ngapain? Jual semua hartanya. Benar gak? Di parkiran JOC itu, Saudara akan pulang, Jalan kaki semuanya. Sama yang ada yang parkir di Tate Senayan juga. Tinggalkan semuanya, Harta kekayaanmu. Karena kalau menurut hukum Taurat, Gak boleh datang kepada Tuhan, Membawa harta kekayaan saudara. Itu sebabnya anak muda ini, Ketika dia bertanya sama Tuhan, Apa yang harus aku lakukan menurut hukum Taurat? Supaya ikut. Oh, kalau menurut hukum Taurat, Jangan bersinah, Jangan mencuri, Jangan ini, Semua sudah aku lakukan. Kalau hukum Taurat, Ibu hal semua hartam. Menurut perbuatan, Tidak ada orang yang bisa melakukan. Tidak ada orang yang bisa melakukan. Terima kasih.